Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel mas vincent oke disini ada mesin cuci ya mesin cuci 2 tabung merek apa ini merek panasonic teman teman ya naw76 ya 88 ya jadi untuk mesin cuci yang 2 tabung ini sering banget ya di kalangan masyarakat dan untuk kerusakan disini pengeringnya gak berputar teman teman oke jadi sekarang kita akan coba nyalakan dan sekarang kita akan coba cek penyebabnya apa dan bagaimana solusinya oke disini berputar untuk cucinya dia berputar oke sebentar kita taruh kemudian kita cek di bagian pengering nah di bagian pengering disini gak berputar ya gak ada suara dengung ataupun suara mesin ya dinamunya nah ini saya buka ini ada beberapa penyebab teman teman ya masalah pengering gak berputar itu biasanya bisa jadi dari suite ataupun juga bisa disebabkan karena tabungnya itu seret tapi disini saya putar putar disini gak seret ya nah ini enak enteng oke jadi disini kita akan coba cek di bagian suite pintunya karena untuk mesin cuci ini ada suite pintu ya kalau misalkan suite pintu ini rusak maka dinamu gak bakalan hidup teman teman maka langkah yang pertama kita harus cek di bagian suite karena di bagian suite ini kadang korosi di bagian suite nya ataupun ada putus teman teman ya oke disini udah kita balik ya untuk mesin cucinya yang pertama disini kita buka ya kita buka di bagian sini karena di bagian sini itu yang pertama itu di bagian suite jangan mengarah ke bagian kapasitor dulu tapi di bagian suite ya karena kalau suite gak nyambung otomatis pengering gak berputar teman 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 jadi kalau misalkan dibuka seperti ini dia akan mati tapi kalau ditutup dia akan hidup oke sekarang kita akan buka di bagian baut disini 1, 2, dan 3 ya di bagian samping oke sekarang disini saya akan coba buka dulu ini gampang banget ya oke disini udah saya buka untuk baut bautnya ketiga baut disini saya buka nah kemudian tinggal kita angkat seperti ini kalau gak kita angkat kalian bisa gunakan obeng panjang teman teman ya untuk mencongkel karena disitu ada apa ya udah ada semacam kancingan lah kayak gitu nah kemudian disini setelah ini selesai baru yang bagian bawah kita buka teman teman ya karena di bagian bawah itu ada karet pembuangan ataupun selang pembuangan ya nah disini nih ini kita buka ya kita buka untuk dipanggil pengering ini gak perlu kita buka tapi disini kita buka di bagian apa namanya seling ya ataupun karet ya karet yang mau buka pengeringnya nah ini harus kita buka ini talinya nih oke sekarang kita buka dulu kita putar seperti ini oke jadi ini saya sendirian teman teman ya jadi ini saya buka oke jadi oke setelah itu setelah kita buka seperti ini kalian bisa gunakan obeng panjang atau kalian bisa buka ya nah disitu ada kancingan teman teman jadi atau kalian bisa langsung aja seperti saya ini nah ini kalian bisa buka bisa congkel ya karena kancingannya itu ada di sebelah sini nah ini saya congkel ini sudah buka sebagian kemudian nanti kita teruskan oke disini udah kebuka teman teman ya udah kebuka nah kalian bisa lihat disini ini sudah kebuka nih nah jadi kancingannya itu ada di sebelah sini yang tadi yang tadi teman teman ya eh gimana nih bentar 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 kelihatan gak oke sebentar sebentar kita coba balik nah ini kancingannya nih teman teman ya nah ini kalian harus buka gitu oke masalahnya disini ada di bagian suite nya nah itu kita akan coba lihat suite nya ini ya ini namanya suite pintu pengering jadi kalau suite pintu ini rusak maka pengeringnya itu gak berputar teman teman nah kita akan coba lihat dan kita akan coba lihat perdekat nih nah ini ya ini suite nya tuh terus nah jadi suite nya itu kalau dia ditutup dia akan nyambung nah nah disini saya lihat itu ada satu ya satunya kemana nih nah ini nih nah ini jatuh karena patah ini ya nah ini nih jadi penyebab pengering gak berputar itu di bagian suite nya teman teman ya jadi jangan kalian ganti kapasitor tapi kalian harus cek di bagian suite nya nah harusnya kan kalau misalkan kita tutup itu suite nya itu langsung nyambung kemudian langsung pengering nya berputar teman teman nah ini ya oke jadi disini untuk memastikan bahwa suite ini memang benar-benar tidak nyambung ya nah disini ada dua buah kabel jadi ini kabel nya kita satukan aja teman teman ya kita satukan nah ini saya akan coba buka nanti setelah kita satukan kita akan coba cek pengering nya sudah bisa berputar atau tidak ya tapi disini saya akan coba buka dulu nah untuk harga suite seperti ini tuh cukup murah ya sekitaran 10.000 7.000 bisa juga ada yang jual 5.000 oke jadi ini sudah saya buka nah ini kabel ya ini kabel kalian satukan aja nah kalian satukan seperti ini ya kemudian kita akan coba nyalakan ya setelah kita satukan seperti ini oke bentar oke kita putar oke sebentar kita tutup biar enak nah kemudian kita coba nyalakan nih teman-teman oke pengering disini sudah berputar kalian bisa lihat disini dinamonya tuh nah ini suite nya teman-teman ya karena suite itu tadi rusak jadi disini saya sambung jadi kalau misalkan kalian gak apa namanya mengganti dengan suite otomatis ketika kita buka apa tutupnya itu mesinnya gak mati teman-teman nah kalau misalkan kita buka seperti ini ini mesin mesinnya mati apa putarannya itu berhenti tapi mesinnya tetap hidup ini juga bisa merusak kebagian dinamo jadi alangkah baiknya kalian apa namanya ganti dengan suite nya teman-teman ya nah ini dinamo udah berputar oke jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk cara memperbaiki sebuah mesin cuci pengeringnya tidak berputar teman-teman oke jadi disini untuk mesin cuci saya tutup kembali ya karena disini untuk suite nya nanti kita akan coba belikan nanti kita akan coba pasang untuk sementara waktu ini masih bisa kita pakai teman-teman ya dan ini masih kebuka nih ini belum saya tutup jadi supaya bisa kita pakai dulu ya sementara jadi ini saya langsung sambung jadi solusinya seperti itu ya jadi banyak masalah selain apa kapasitornya yang rusak untuk pengering yang gak berputar itu bisa juga disebabkan karena suite nya teman-teman ya jadi untuk keseluruhan disini semuanya aman teman-teman ya jadi untuk cucinya aman semuanya aman hanya di bagian suite pintunya saja yang mati teman-teman ya ataupun rusak sehingga pengering ini gak berputar oke mungkin itu aja dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati